Rauh, kabut! hahaha kita mau taping disini aja ini ini udah disediakan parit sama pendaki sebelumnya ini tentu ada rapi ya, gak tau dari siapa ini disini kita rencana emang mau nyepi soalnya kalo disenelaskan pasti rame ini cuaca grimis, disini kita mau memberikan tanda dulu ini kita ada di dalam tenda setelah kita tadi kita langsung bersih-bersih dan ganti pakaian biar masuk angin sekarang udah jam 16.07 ya jadi perjalanan koronobi emang 3 jaman tadi kita juga agak santai di luar cuaca masih grimis dan angin sih ini kita mau bagian hangat sama memasak buat makan ntar malam angkat kita mau dixin luar cuaca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati puji tangan kenyah banget ini masih ada asis nasi buat sarapan besok pagi sekalian pagi dan malam ini paling cuma beres-beres sama bersantai di jalan tenda terus tidur iya terus tidur karena kita kabut sebelum kita tidur ini kita mau bikin pokon dulu karena disini emang suasananya sepi saku 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 hujan jadi bungung ngapain jadi ini kita nunggu ngaduk sambil ngemil pokon oke teman-teman ini pokonnya udah ganti ini kita mau buka nih wow rasanya mantap enggak pas sama yang di boskop-boskop itu ini kita udah selesai beres-beres karena kita mau ngapan tidur karena bim juga mau ngapain cuaca kurang mau dukung padahal ini masih jam setengah 8 ya hitung-hitung tidur gak sih ya karena kalau di rumah pasti jarang tidur gak sih semoga cuaca besok bersahabat bahwa kita dapat sanres yang penting cuaca cerah oke teman-teman selamat malam dan see you tomorrow see you selamat pagi ini kita udah bangun tapi cuacanya masih mendung berkabut tapi semalam biji Tuhan tidurnya nyak sekali tidur jam setengah lapan eh atau jam lapanan terus bangun jam lima sudah dari sini kita cuma camping sendirian tapi kalau di daerah sana ada teman-teman yang lain yang mendirikan terakhir juga ini cuaca masih berkabut dan mandung ring ring ayo jalan-jalan selamat menikmati selamat menikmati terus ada gunung sejarah sumbing itu sunrise setelah naik bukit sebentar tadi ini kita bisa melihat sunrise dari sini dan view gunung lainnya sepertinya kalau disana sih bagus tapi kita mager jadi ini kita disini aja di luar dugaan ternyata sandrasnya sempurna kita bisa melihat view yang lebih luas dari sini jadi mungkin ini adalah isilain dari gunung prau ya kan biasanya kalau kita atau kebanyakan pendak itu memilih di sandras camp karena emang lebih dekat dengan gunung sidara sumbing dan gunung lainnya tapi disini kita juga bisa lihat pengurangan yang gak kalah indahnya karena kita bisa melihat pengurangan yang lebih luas ya jujur saja sih mau kesana udah mager enakan disini setelah kita puas melihat pengurangan yang indah ini kita lanjut turun ke area camp kita mau masak-masak karena udah lapar juga dan di luar dugaan lagi apa yang kita rencanakan pasti ada yang ngis di sepertinya kan kemarin kan saya udah nge-charge kotor e-drone ya tapi gak tau kenapa tadi gak tiba-tiba kotornya gak ngisi atau mungkin kotornya kocor atau kalau emang habis gak tau yang jelas tadi gagal mengaburkan view gunung perahu lewat udara ya tapi gak apa-apa yang penting bisa lihat sunrise nah ini adalah asisten utama saya ini mas juling oke teman-teman ini kita ada di dalam tenda lagi ini kita langsung bikin colat hangat habis ini kita paling mau masak buat sarapan sarapan kak ini simpel lagi cuma sarden sama telur terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cuaca berkebut lagi kita mau packing kita mau turun ini tinggal mau bongkar tenda sama packing ini sebelum kita turun mari kita berdoa berdoa mulai berdoa selesai perahu gabut oke teman-teman ini kita sudah selesai muncak di perahu via Dwarawati sebenarnya itu dari camp sini ke santas camp cuma dekat sih mungkin 30 menit tapi karena kita emang mager dan kita pengen sosialan baru jadi kita disini oke ini kita mau turun terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video pendatikan atau video traveling lainnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati